Sementara itu pemirsa hujan yang terus mengguyur Jabodetabek sejak selasa menyebabkan banjir di sejumlah daerah. Iya, salah satu yang menjadi korban banjir adalah mobil warga yang terendam bahkan hanyut. Dari rekaman warga di sejumlah wilayah, sejumlah mobil terendam bahkan hanyut. Jika hal ini terlanjur terjadi, pemilih kendaraan harus mengetahui cara-cara penyelamatan yang tepat untuk menanganinya. Jika salah penanganan, mobil akan mengalami kerusakan hingga menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dan berikut ini adalah beberapa tips yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kerusakan mobil pasca terendam banjir. Lepas kabel baterai, menghindari resiko korsleting dan merusak komponen-komponen elektronik di dalam mobil. Evakuasi tanpa menyalakan mesin. Untuk menghindari kerusakan mesin, dorong mobil ke tempat yang lebih aman dan segera bawa ke bengkel. Cek elektronik kontrol unit. Injin kontrol unit merupakan otak mobil yang sensitif dan beresiko mengalami kerusakan. Cek pelumas dan ganti bila perlu. Pelumas dan cairan mobil yang lain, jika bercampur dengan air, dapat merusak mesin. Kuras tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar yang disusupi air berpotensi menimbulkan karat. Terima kasih. Terima kasih.